Sampai jumpa di video selanjutnya Kanit Residen Polres Palopo Ibda Patrik mengatakan pihaknya menyiapkan 150 dosis vaksin dalam kegiatan tersebut Untuk menarik perhatian masyarakat agar mau divaksin, Samsat Palopo menyiapkan suvenir bagi warga yang telah divaksin Antusias masyarakat untuk divaksin cukup tinggi Sejak pagi, masyarakat terus beratangan untuk mengikuti vaksinasi di gerai Samsat Palopo Menurut Ibda Patrik, kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pihaknya sangat positif Untuk mendukung suksesnya program vaksinasi di tanah air terkhusus di kota Palopo Sementara itu Kapolres Palopo AKBP Muhammad Yusuf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Samsat Palopo mengatakan Dengan antusias masyarakat yang tinggi untuk divaksin, Palopo bisa mencapai 90% vaksinasi pada akhir Desember 2021 Ayo kita vaksin, insya Allah vaksin itu aman dan halal Sudah ada fatwa dari Majlis Ulama Indonesia bahwa vaksin yang kita gunakan ini semuanya sudah dicek bahwa ini aman dan halal Insya Allah ketika kita bersama-sama meningkatkan imunitas melalui program vaksinasi, percepatan vaksin ini Maka kota Palopo insya Allah terhindar Dan sebagai informasi bahwa saat ini kota Palopo kita tidak ada penyebaran atau terpapar COVID-19 Nah ini juga kami himbo tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat Karena kabupaten pendamping kita saat ini ada yang terpapar Jadi kami juga menghimbau pada kesempatan ini untuk paling menjaga protokol kesehatan yang tetap dilakukan Gunakan masker, tidak berkerumun terlalu lama, tidak berpergian di tempat yang ramai Dan insya Allah kita bisa zero-kan terus untuk penyebaran COVID-19 Kota Palopo saat ini baru mencapai 74% vaksinasi COVID-19 Meski demikian Kapolres Palopo menyebutkan kota Palopo saat ini sudah zero COVID-19 Sudah tidak ada pasien corona yang dirawat di berbagai rumah sakit Sehingga diharapkan zero COVID-19 ini bisa dipertahankan Salah satu cara mempertahankan zero COVID-19 ini adalah yakni Masyarakat dengan kesadaran penuh mengikuti vaksinasi COVID-19 Kapolres Palopo berpesan meski sudah divaksinasi Masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tidak lupa melanjutkan dengan vaksinasi dosis kedua Vaksinasi dosis pertama dan kedua dapat dilakukan di sarana kesehatan terdekat Dengan tempat tinggalnya dan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Wartawan Seria TV, Khalid Mughni melaporkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!